Yo what is up welcome back with me Vince Alvin and welcome to reaction lagi temen-temen 7 creepypasta teraneh yang pernah ada di Minecraft Ini kalau gak gue pegang nih bakal merosot kayak gini guys ya Jadi guys seperti janji gue bakal reaction lagi punyanya June di June sih ya guys ya 7 creepypasta paling gak masuk akal yang pernah aku tonton part 2 guys ya Ini sebenernya creepypasta baru di upload dan udah banyak banget yang suruh gue reaction Chill bro oke gue bakal tepatin janji gue setiap si June di June upload creepypasta terbaru Gue bakal langsung reaction guys oke So guys sebelum video ini dimulai kalian udah tau lah ya harus ngapain Jangan lupa temen-temen untuk like, share, dan subscribe-nya dulu guys betul-betul-betul See you, kok see you Kalau udah enjoy the video Let's go Paling gak masuk akal Yang pertama, Death Rail Death Rail Ada seorang player bernama Nando yang bermain Minecraft menggunakan mod Minecraft dan Rail Mod Just Mob Heads dan juga Octivine Oke Saat ingin masuk muncul tulisan Dunia yang anda mainkan menggunakan experimental setting yang tidak support Apakah kamu tetap ingin melanjutkannya Dan anda tetap melanjutkannya dengan mengklik I know what I'm doing Oh oke Ia memainkan Minecraftnya Sampai tak terasa sudah memiliki full iron tools dan hampir full iron armor Oh oke Seperti biasa Hari-harinya selalu diawali dengan menebang pohon dan dilanjutkan dengan mining Mining, oke Saat ingin memasuki cave yang baru ia temui What the heck Orang baru mulai coy Di cave itu ia juga menemukan ada sebuah ruangan seperti basecamp sementara Ada tempat tidur aja Selama 4 tahun bermain Minecraft Itu adalah pengalaman aneh yang ia temui saat bermain Minecraft Di dalam chest basecamp itu isinya sangat aneh Karena berisi 48 stiffhead dan 6 redstone Setelahnya Diambil semua lah tuh Ia kembali sejenak ke rumahnya menaruh item-item yang gak penting Kemudian dilanjutkan dengan tidur Paginya seperti biasa Ia ingin lanjut menyusuri cave yang baru ia temukan kemarin Tapi malah tidak sengaja melihat ada sebuah jalan yang menarah ke bawah Karena penasaran player ini memasuki jalan turunan itu dan menemukan ada sebuah rail yang menyala Dan disitu juga sudah disediakan minecart sehingga ia langsung turun ke bawah dan menyusuri lebih dalam cave itu Saat baru masuk beberapa blok ia menemukan ada sign yang memperingati dia You are in danger Oke Karena ia menganggap gak mungkin ada hantu di minecraft Jadi ia tetap melanjutkan penjelajahannya menyusuri redstone rail yang menyala disana Ia berhasil menghancurkan semua gravel dan menemukan pintu yang didalamnya berisi kumpulan redstone yang menyatu Di dalam ruangan itu ia menemukan ada 3 sign dan 3 chest Di bawah sign bertuliskan dead rail terdapat chest berisi 27 pulang Sedangkan di bawah sign bertuliskan die Terdapat chest berisi buku yang didalamnya ada perisan Dead rail telah kembali Ia sangat berbahaya bagi dunia minecraft Setelah mengambil semua yang bisa diambil Ia pergi lagi ke atas Tapi saat sampai ke atas Rumahnya sudah terbakar hangus oleh lava Beserta chestnya bersemangannya Waktu dia membuka pintu Disitu layar monitornya juga ikut terganggu Dengan bergoyang-goyang sangat gencang Dan berakhir dengan komputernya yang nge-glitch sangat-sangat tidak beraturan Ngeribat Oke Malah Nescafe Oke yang kedua Man eating bed What's the Pria yang memakan kasur guys Maksudnya apa ya Dan baru selesai membuat sebuah birch house Wih ada kolam renangnya dong Seluruh isi rumahnya Sama kayak dua ya Sukanya ada kolam renangnya Dari pintu Pondasi Dan juga dinding Semuanya burst ya Di situ mereka ingin mengganti warna kasur mereka Karena menurut mereka Warna kasur abu-abu Tidak cocok jika digabungkan dengan birch house mereka Saat mereka turun kembali Tiba-tiba ada sebuah sign yang membuat mereka terkejut Be nice or be nice Jadilah baik atau jadilah tikus Yang maksudnya adalah Kalau kamu gak bisa jadi orang baik Mending jadi tikus aja Kemudian mereka pergi menjelajah ke dalam camp Tapi bukannya menemukan diamond Temannya malah menemukan sebuah domba Tapi domba itu terus menerus menggelengkan kepalanya Seperti sedang ketakutan Dan setelahnya TNT di bawah domba itu Menyala dengan sendirinya Kemudian meledak Oke Temannya mengambil wool dari domba itu Dan kemudian pergi Saat di rumah Mereka baru menyadari Ternyata nama dari wool yang mereka ambil Adalah wool underscore I am hungry Wool underscore I am hungry Atau artinya wool dan saya lapar Hah? Siapa yang lapar? Apakah domba tadi sebenarnya lapar Makanya ia menggerak-gerakan kepalanya Bisa jadi bro Atau domba tadi adalah domba penyakitan Yang sengaja dibuang tuannya Aneh Ini semua gak masuk akal Tokoh utama ini mengecek kef tempat domba tadi terbunuh Tapi anehnya saat ia melihat dari luar Cave itu seperti tertutup Tidak ada jalan menuju tempat domba tadi terbunuh Ia jadi sedikit merinding Dan memutuskan untuk mencari hal lain saja Ia disitu berhasil menemukan domba dan lava Tapi domba yang ia terbunuhi Lagi-lagi berwarna agung Dan kemudian fokus dia terpecah oleh chat dari temannya Yang mengatakan bahwa kasur yang iseng-iseng ia buat dari wool aneh tadi Berubah menjadi kasur yang mengerikan dan mulai menyerang dirinya Kok bisa? Tokoh utama ini langsung cepat-cepat menghampiri temannya Tapi tiba-tiba muncul notifikasi Bahwa temannya telah mati termakan Dan akun Minecraftnya terban selama 7 hari Saat sampai ke atas Tokoh utama mengintai perlahan Dan menemukan bahwa temannya dan kasur abu-abu yang sebelumnya telah menghilang Wanjir! Ia tahu bahwa itu adalah ulah dari kasur penggigit itu Dan kemudian kabur cepat-cepat Tapi ternyata kasur itu sudah menunggunya di depan Dan kemudian memakannya dan membuat akun Minecraftnya terban selama 7 hari What? Yang ketiga Ada sedikit jump scare baby John Ada seorang balita bernama John Yang dibully teman-teman TK-nya Dan memutuskan untuk tidak mau masuk TK kembali Hanya ingin langsung SP saja Karena John ini termasuk balita yang gampang bosenan dan tidak bisa diam Jadi mamahnya mengajarkan dirinya menggunakan komputer Dan membelikan Minecraft Agar tingkat kreativitas John dapat berkembang meskipun tidak masuk TK-nya Karena membukung teman jauh di ibunya John Ada juga yang bermain dengan akun Kalau kalian tahu ya maksudnya ya Jadi John dan ibunya diundang untuk bermain di server teman ibunya John itu Nama temannya ini adalah Cessir Cessir, ibu John, dan John Sudah bermain lumayan lama di server Cessir Dan sudah berhasil membuat rumah untuk John Ruang bermain untuk John Lucu banget skinnya Ibunya memberi tahu bahwa John sudah bisa menggunakan keyboard dan mouse Tapi hanya sekedar mengerti sedikit saja Dan John juga masih belum bisa baca Di hari itu, ibu John menitipkan anaknya untuk dijaga Karena hari itu ia bilang cuciannya sedang menumpuk Di situ, Cessir memperhatikan baby John yang sedang bermain-main Dan terkadang baby John juga mengirimkan pesan aneh Baby John juga memainkan pintu dengan membuka tutup pintunya Seperti bocil-bocil usia 5 tahun pada umumnya Dan baby John juga berendam-berendam di kolam berenang seperti biasa Cessir awalnya mengira baby John hanya ingin bermain sebentar di halaman Tapi ternyata baby John malah kabur jauh dari rumah Cessir mengejar baby John dan akhirnya berhasil menghampirinya Tapi tiba-tiba baby John langsung mengecek ufu-fu-fu-fu Dan mengira bahwa lava bisa dijadikan tempat berenang seperti air Di situ, Cessir panik karena kematian baby John Dan langsung menuju ke rumah untuk mengecek baby John yang baru spawn Saat sampai di rumah, tiba-tiba saja ibu John langsung masuk ke server Dan mengameli Cessir karena katanya anaknya John nangis kencang karena mati di Minecraft Tiga hari berlalu dan tiba-tiba ibu John join kembali ke server Cessir Dan menceritakan bahwa dia sedang sakit hati karena anaknya John saat ini sedang koma di rumah sakit Kenapa? Kok bisa? Penyebabnya adalah jadi saat John nangis karena mati di Minecraft Ibunya ini malah masih sibuk mengurus cuciannya lagi setelah memarahi Cessir Karena ibunya tidak memperhatikan John Jadi John nangis berlari ke jalan dan gak sengaja keserempet mobil yang sedang melaju lumayan kencang Dan akhirnya koma Ibunya tidak mau menyalahkan Cessir sepenuhnya karena ia merasa dirinya juga salah karena lebih fokus ke cuciannya Setelah bercerita, ibu John langsung keluar dari server Saat sore hari, Cessir ini kembali masuk ke rumah dan melihat seperti ada baby John di servernya itu Kenapa itu? Ia mengecek keluar untuk memastikan apakah ia salah lihat atau tidak Dan saat ia cek tidak ada apa-apa Jadi ia mengira ia hanya salah lihat saja Ia masuk ke rumah lagi dan mendengar ada suara seperti orang sedang berjalan-jalan di atas rumahnya Tapi saat dicek gak ada apa-apa Jadi ia berniat keluar lagi untuk memastikan sekali lagi apakah ada sesuatu yang mencurigakan di sekitar rumahnya Tapi lagi-lagi tidak ada apapun Ia memperhatikan terus bagian luar rumahnya dari kaca untuk menangkap sesuatu yang dari tadi membuatnya tidak akan bermain Minecraft Tapi saat membuka pintu, disitu ia melihat ada entiti mungil yang melayang-layang di depan halamannya Ia mengecer entiti itu tapi lagi-lagi kehilangan jejaknya Akhirnya ia masuk lagi ke rumahnya dan sekarang ia mendengar bunyi lari-larian lagi dari lantai dua rumahnya Disitu ia sedikit takut untuk mengecek lantai atas Ia bergerak sedikit demi sedikit kemudian disana ia melihat ada entiti mungil itu lagi What the heck? Apa itu anjir? Baby John for letting him die What? Anjir, guys jujur gue keseruan nonton ini cuy, sumpah cuy Seru anjir Malus, apa ini malus? Ada seorang player bernama Hunter yang bermain Minecraft dan membuat rumah bawah tanah di wallnya Disitu ia berniat untuk membuat pintu masuk lagi agar tidak ada mob yang masuk ke dalam markas bawah tanahnya tersebut Ia berkeliling di sekitar rumahnya untuk membunuh mob-mob Tapi saat sedang berjelajah di jungle biome Ia menemukan ada sebuah kubangan blackstone di jungle biome itu Saat ia mendekati kubangan itu Ia langsung terkena efek blindness dan withering Ia mencoba lagi berdiri di atas salah satu blackstone dan lagi-lagi terkena efek blindness dan withering Karena ia bingung dan gak ngerti itu apa Jadi ia memutuskan untuk lebih baik tidur dibanding hal aneh lain menimpanya Ia mencoba tidur tapi ia malah tidak dapat tidur karena katanya ada hostile mob di sekitarnya Ia mencoba pergi ke atas menguruskan hostile mob yang ada Tapi ia tidak menemukan satu pun hostile mob di sekitar base camp bawah tanahnya itu Karena tidak ada mob apapun jadi ia kembali lagi ke kasurnya dan mencoba tidur kembali Tapi sayangnya ia masih tetap gak bisa tidur Akhirnya ia coba pindahin kasurnya dan untungnya bisa tidur Pagi harinya ia kembali mengecek kubangan kemarin dan ternyata sekarang sudah makin luas dari yang sebelumnya Ia mencoba menghancurkan salah satu blackstone dan masih sama Ia masih terkena efek blindness dan withering Disitu lagi-lagi ia iseng mencoba untuk mengambil witheross yang akan menjadi penyesalan seumur hidupnya Setelah itu ia kembali ke rumah dan membuat chest untuk menaruh blackstone yang tadi ia ambil Setelahnya ia kembali lagi mengecek kubangan blackstone itu Mengecek apakah kubangan itu tetap menyebar meskipun baru 3 menit ia tinggal Saat ia mengecek ternyata kubangan itu sudah menyebar sampai kemana-mana Bahkan sampai menginfeksi sebuah pohon Saat ia mendekati pohon itu Ia tidak sengaja menyentuh bagian blackstone dan terkena efek blindness dan withering lagi Tapi saat selesai terkena efek blindness Sekarang minecraftnya telah menjadi malam Ia mencoba mengamati kubangan blackstone itu dari atas untuk mengetahui seberapa luas kubangan itu Tapi malah melihat ada sebuah entity yang melayang di atas kubangan itu Ia ingin mencoba mendekati entity itu Tapi saat baru turun dari pohon ia sudah kehilangan jejaknya Ia mendekati kubangan itu tapi ternyata entity itu bukan menghilang Melainkan seperti berkamuflase Hunter mencoba mendekati entity itu tapi tidak sanggup dan berujung dikejar-kejar oleh entity Ia kabur ke rumahnya dan langsung tidur Tapi saat terbangun rumahnya sudah dipenuhi bagian blackstone Dan chest tempat blackstone yang tadi ia ambil sudah menghilang dari tempatnya Ia kemudian menghancurkan blackstone untuk membuka jalan keluar Tapi malah berujung dirinya terkurung di sebuah ruangan blackstone dan akhirnya mati Yang kelima Dream Ini adalah kisah dari salah satu veteran Minecraft bernama Tom Tom pernah mengalami kejadian aneh saat dirinya bermain Minecraft Oh maksudnya dream itu mimpi Gue kira dream Dream Si dream Si pro player dream Gue kira itu Ternyata mimpi maksudnya ya Oke lah oke lah Oke lah oke lah Oke Saat sedang tidur anehnya tidurnya seperti stuck dan kemudian muncul sebuah entity berwarna Oh itu sound effect Gue kira suara pintu kebuka guys Kaskir gue Gue kakir Gue kakir daerah me sound effect mulu guys Oke nice Saat itu ia seperti mendengar ada suara langkah kaki pelan dari atas rumahnya Lu ngapain ngetik ya Ia keluar dan mengecek ke atas atapnya Penasaran siapa yang menimbulkan suara gaduh di atap rumahnya Ternyata di atas itu ada sebuah entiti yang sebelumnya ia lihat di mimpinya Kemudian entiti itu ngumpet lagi Tapi saat Tom mengecek ke dalam rumah Tiba-tiba saja dirinya terbawa lagi ke alam mimpi Tapi mimpi kali ini berbeda Disitu ia seperti berada di suatu tempat Yang disana ada satu pemandu pramuka dengan crossbow dan pedangnya Disitu Tom ingin kabur Tapi ternyata jalannya terhalangin glowstone Karena ia tidak mendapatkan jawaban Jadi ia memutuskan untuk membunuh pemandu pramuka itu Dan ternyata pemandu itu mendrop banyak sekali row Banyak banget Setelah itu ia langsung kembali lagi ke overworldnya Tapi disitu Tom mengira bahwa dirinya masih berada di mimpi selanjutnya Bukan dunia aslinya Karena dirinya bukan berada di rumahnya Jadi ia bertanya kepada entiti di seberangnya Dan entiti itu membohonginya Dengan mengatakan bahwa Tom memang masih benar-benar di dalam mimpi Jadi Tom langsung lompat ke bawah Agar ketika ia mati Ia langsung kembali ke overworldnya Namun sayangnya itu semua hanya kebohongan dari entiti tersebut Wah mampus Yang ke enam Reality Max Max seuu mulai merekort minecraftnya dan langsung menemukan kejanggalan oke kejanggalan yang ia temui adalah adanya air yang tiba-tiba muncul dari balik lava dan langsung menyelamatkan maximum dari kematian awalnya ia ga menganggap itu suatu keanehan jadi ia langsung kembali ke atas ke tempat rumahnya berada saat ia tiba di rumahnya ia bergegas untuk menukarkan emeraldnya dengan enchanted unbreaking karena menurutnya durability toolsnya terlalu cepat berkurang Dia menuju ke rumah villagernya Tapi baru menyadari Ternyata emerald yang dibawanya Kurang untuk menukar unbreaking 3 Dia masuk lagi ke rumahnya Mengecek barang berharganya Dan menemukan ada 41 emerald Di dalam chestnya Padahal ia yakin dengan pasti Tadi hanya ada 2 emerald saja Ia langsung mengambil emeraldnya Dan menuju rumah villager lagi Saat ingin trade Ia menyadari bahwa sekarang Ia lupa untuk membawa bukunya Ya ampun Mengecek barang-barang berharganya lagi Si pikun satu ini lho Ada buku lagi What? Dibantu dong cukurang aja Kreatif What? Nah Jadi ia membuat netherite who Dan mengupgradenya Sungguh tidak berguna Pagi harinya Ia keluar rumah Untuk menebang semua tanaman bambunya Tapi malah dikejutkan oleh Sebuah creeper Di bawah ledakan creeper itu Ia melihat ada banyak scaffolding Yang ditaruh secara acak What? Ia menebang bambu-bambunya Dan kemudian menaruhnya Di storage dan furnessnya Setelah itu Ia berniat mining Tapi saat ia menggeser Kursornya ke kanan Tiba-tiba Minecraftnya Mendadak ngelek Seperti sedang menutupi Sesuatu di sekitar situ Ia terjatuh Dan melihat ada banyak scaffolding di depannya Ia penasaran ada apa Di balik scaffolding-scaffolding itu Dan mengeceknya satu per satu Di situ ia melihat Ada sebuah player Yang sedang mengintainya Kemudian menghilang Begitu saja Max berpikir Max berpikir Sepertinya player tadi Berniat mengintainya Dengan menaruh kamera Di sekitar situ Di situ Max juga baru tersadar Kok bisa sih ada kamera di Minecraft Apa jangan-jangan Ia membelinya di Minecraft Store Dan kemudian Menggunakannya di server-server orang lain Untuk menjahili player lain Karena Max tidak bisa menghancurkan kamera tersebut Ia hanya sekedar menutupnya Setelahnya Ia kembali teringat Dengan emerald Dan buku yang tadi ia dapatkan Bisa saja itu adalah Ulah player tadi Yang memberikan perhatian kepadanya Karena dirinya tidak ingin Dijahili terus-menerus Max berniat Untuk mencari semua kamera Yang ada di servernya itu Ia menemukan kamera tersembunyi Di bagian atas rumahnya Di kamarnya Dan di belakang Painting rumahnya Anjir kalau gue Gue taruh di kamar mandi Tapi malah menemukan Adanya kuburan Di dekat kandang kudanya Ia mengecek di bawah situ Dan menemukan Di situ ada sebuah mikrofon Dan sign bertuliskan Nomor 2 Gravestone Gravestone Kemudian Ia berniat mengecek rumah villagernya Takut ada mata-mata disana Dan benar saja Disana ia menemukan villager Yang bertingkah aneh Dan bisa menggunakan button Wih what? Ia membunuh seluruh villagernya Untuk mengetahui Siapa mata-mata Di antara mereka Disitu ia menemukan Sama villager Yang benar-benar Tidak dapat diserang Menyerang villager itu Berkali-kali Tapi tetap saja Villager itu Seperti mustahil Untuk diserang Ngorong kreatif Belir itu villagernya Oh bisa Oh my god Karena si lantern dong Eh ada Lantern yang biru dong Ia masuk ke lubang itu Dan menyusuri jembatan aneh Disana ia melihat Ada banyak sekali Foto-foto dirinya Yang terpajang Di dinding-dinding ruangan itu Dan yang akan mengerikannya lagi Ia menemukan Adanya foto dirinya Saat memasuki ruangan tersebut Ia disana Tetap memberanikan diri Dan mulai Memencet lever Di pojok ruangan itu Saat ia memencet itu Ia menemukan Sebuah ruangan rahasia Yang terbuka Ia masuk ke ruangan rahasia itu Dan disana Banyak sekali mob head-mob head Dari korban yang dijahili Player misterius ini Kemudian Ia dikejutkan Dengan adanya Satu struktur blok Yang masih Bertuliskan nama playernya Dan kemudian Bye-bye Yang ketujuh Forest Durer Ada seseorang Yang baru membeli Xbox bekas Yang dijual Di salah satu all shop Dengan harga 70% lebih murah Dari biasanya Anjir Ia mengira Mungkin itu hal yang wajar Karena PS5 Dan VR Sekarang sedang hype-hypenya Saat membeli Xbox tersebut Ia juga diberikan Hardisk berisi Game-game Xbox Yang komplit Game pertama Yang ia mainkan adalah Minecraft Karena ia sangat ingin Sekali mencoba Pengalaman Bermain Minecraft Di Xbox Saat awal main Ia dibuat bingung Dengan waktu Minecraftnya Yang sudah malam Dan juga Dikelilingi banyak Campfire mati Di sekitarnya Anjir Kok bisa Ia awalnya Mengira itu aneh Tapi ia berpikir positif Bisa saja Di dekat situ Ada Taiga Village Sehingga ada beberapa Campfire disana Yang ngebug ke dekat Tempat spawnnya Setelah itu Di kejauhan Ia melihat Ada sebuah campfire Yang menyala Ia positif Bahwa itu adalah Rumah villager Tapi ternyata Itu adalah rumah biasa Milik seseorang Tangga yang digunakan Rumah itu Sangat Tangganya gitu Dan di dalam rumah itu Juga ada basement Di basementnya itu Terdapat Strip head Tapi berwarna merah darah Dan terdapat Glass yang mirip Seperti struktur block Ia menghancurkan Kaca-kaca itu Dan ada sesuatu Yang lewat Di hadapannya Ia mengintip-intip Dan kaca Tapi sepertinya Sesuatu itu Udah pergi Gak ngeri Setelah itu Ia penasaran Dengan isi chest disitu Dan tiba-tiba Terdengar suara TNT Dan boom Ternyata itu jebakan TNT Ia kembali lagi Ketempat spawnnya Dan memutuskan Pergi ke arah Yang berlawanan Tapi Ia malah diserang Oleh sebuah Entity hitam Yang berdiri Di atas papan tulis Minecraftnya langsung Meloding world baru Dan ia langsung Berada di tengah blok Yang dibawahnya Ada lava Dan di pinggir-pinggirnya Ada lautan luas Kok airnya bisa Kayak gitu sih Itu orang baru Itu orang baru Main Minecraft Udah dibikin stress guys ya Langsung dibalikin lagi Itu Xboxnya Harus berbuat apa Muncul lagi Entity hitam itu Dan langsung Menjatuhkannya Kedalam lava Bye Gak ngeri guys Yang terakhir Gak ngeri B aja guys Apa itu guys ya Kombo ngamat So ya guys Finally Kita udah nonton Creepypasta Yang kali ini ya guys ya Menurut gue ini Gak begitu ngeri lah ya Cuma sound efeknya aja Yang ngaget-ngagetin gue Bangke Emang orang lagi serius Tiba-tiba Dan Siapa yang gak kaget Yang gila So ya guys I think that's it for video hari ini Next time Kalau misalnya Ada creepypasta lagi Gue bakal langsung reaction guys So ya Sekali lagi Jangan lupa temen-temen Untuk like Share Dan subscribe See you in the next video And Bye-bye Sub indo by broth3rmax